Tangis Duka menyambut kedatangan lima jenazah korban kecelakaan lalu lintas di Tol Purbalenyi di Rumah Duka di Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, pengemudini Sanjuk yang menjadi penyebab kecelakaan masih dirawat di RS Bayangkara, Bandung, Jawa Barat. Rumah di desa Weringin Harjo, Gandrung, Mangu, Cilacap, Jawa Tengah, sejak kemarin diwarnai tangis duka dari keluarga dan kerabat kelima korban tewas dalam kecelakaan di Tol Cipularang. Semua tak menyangka, kelima korban yang berasal dari satu keluarga ini pergi untuk selamanya bersamaan. Niat untuk melayat justru membawa mereka ke alam baka. Rencananya kelima jenazah ini akan dimakamkan petang nanti di Cilacap dan Purbalingga. Ini baru berangkat ya Pak, dari Sidaerja ke Jakarta, terus di Bandung, sampai Bandung, kecelakaan. Sementara pengemudini Sanjuk yang menjadi penyebab kecelakaan, Muhammad Dwi Gustah Cahya, masih dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Bayangkara, Sartika Asi, Bandung, dengan penjagaan ketat aparat. Namun polisi belum bisa melakukan pemeriksaan karena kondisinya masih syok. Kecelakaan antara minibus berpenumpang enam orang dengan sedan merenggut nyawa lima penumpang minibus, satu penumpang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit di Cilacap. Nurdin dan Mardianto melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!